Hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum membuka pelaksanaan haji tahun 2021. Namun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sudah menyiapkan langkah-langkah jika suatu saat nanti Arab Saudi membuka pelaksanaan haji. Yang jelas menurut Kepala Kemenak Merangin, besar kemungkinan jika dilaksanakan biaya akan mengalami kenaikan. Hal ini berkaca dengan pelaksanaan ibadah umbroh. Tentunya hal ini juga harus diwanti-wanti oleh para jemaah calon haji untuk mempersiapkan diri. Dikatakan Marwan, biasanya pengumuman biaya akan bersamaan dengan jumlah kuota. Sementara untuk jemaah yang mengambil biaya pelunasan, jika ingin berangkat harus melunasinya kembali. Kemarin kan semua orang sudah melunasi. Kita tidak tahu biaya pemberangkatan haji tahun ini berapa, itu kan ada pengumuman yang akan nanti. Pengumumannya itu akan disertai dengan jumlah kuota. Bukan dia mengambil biaya setoran awal, tidak. Ketika dia berangkat nanti, dia harus menyetor kembali biaya pengumuman.